Halo semua, balik lagi dengan kukles hobi, dan di video kali ini kita unboxing dan review untuk figma anak yoyama dari shaman king, sebelumnya saya sudah pernah unboxing dan review untuk si yo sakura figma nya yang kalian bisa lihat videonya melalui link yang ada di atas sini ya, kali ini kita mau lihat untuk figuranya Shiana seperti apa, menurut saya Extra Parts dia lumayan menarik ya, kita lihat sama-sama untuk figuranya Anaya ya, ya seperti ini untuk boxnya untuk boxnya ini box sigma yang agak lebar, warna dominannya merah dan hitam, disini of course ada preview-preview dari figure dan pose-posenya, overall bisa dibilang ini cukup menarik untuk Extra Parts nya, selain ada Beats nya, dia ada Ultra Senji Raketsu nya dan ada Bindle juga, nanti kita lihat sama-sama untuk figur, untuk parpet yang datang dengan figurnya Shiana ini ya, ya ini adalah parts-partsnya kalian bisa lihat ya, cukup oke untuk jumlah parts yang didapat dari figur figma anak ini ya, untuk Instruction nya, kelihatannya simpel tapi menurut saya bisa dibaca aja, terutama untuk yang bagian scarf nya, untuk yang bandananya dan cara pasang Ultra Senji Raketsu nya untuk articulation, sebelumnya saya kasih lihat dulu bahwa bandananya bisa dilepas ya, of course ini buat ganti face part nya dengan hand part yang ini ya, ada articulation di bandananya, ini lumayan oke, dan untuk articulation sisanya ini standar ya, untuk figma figure menurut saya sih sudah cukup bagus juga, nothing to complain ya menurut saya ya di bajunya outfit nya ini ada sedikit articulation nya, untuk penampilan menurut saya sih aneh ya sudah bagus, kalian bisa lihat disini dari segi kemiripan ini sudah mirip dengan karakter yang kita lihat di manga wapun di anime nya, dari segi sisi sculpting dan painting, untuk mukanya menurut saya sudah bagus, bandananya dan rambutnya juga sudah bagus untuk outfit nya menurut saya ini juga sudah bagus ya, kalian bisa lihat ada beach nya juga disitu yang di kalungin dan di tangannya juga ada beach nya, overall dari sisi sculpting dan painting dan kemiripan untuk si figure nya dan untuk extra part nya, si figmana ini menurut saya sih sudah bagus ya ini adalah extra head part nya, jadi kalau yang tadi khusus untuk pakai bandana, yang ini kalian bisa display figure nya tanpa bandananya ya, ini extra face part yang pertama, ini yang shouting expression untuk battle expression nya disini, lalu satu lagi, ini adalah yang smiling expression ya ini adalah scarf nya, di scarf nya ada articulation juga bisa dibilang mirip dengan bandananya ya, jadi nanti pas kita bikin pose dengan figurnya figmana ini saya akan pakai untuk bandananya ya ini adalah bindle nya, jadi yang biasa kalian lihat, kalau di film itu di manga itu anime orang lagi travelling, pasti ada yang bawa bindle ini ya, dari sisi penampilan menurut saya sudah cukup bagus untuk bindle nya ini ya dan ini adalah ultra senji raketsu nya, ada dua, ini yang tertutup, dari segi penampilan mungkin detail yang gak detail-detail banget, tapi menurut saya sudah standar seperti kebanyakan figma figure parts ya, menurut saya sudah cukup oke untuk ultra senji raketsu nya ya yang satu lagi, ini yang terbuka di dalamnya gak ada teks apa-apa, jadi untuk dari sculpting nya aja, jadi ada yang terbuka dan tertutup ya, menurut saya sih bagus, ada dua option untuk posein figurnya si ana ini dengan ultra senji raketsu nya ya lalu ini adalah 180 beats ya, menurut saya sih ini juga sudah cukup oke, gak terlalu bisa digerakkan ya untuk beats nya ya, jadi lumayan kaku untuk beats nya, tapi overall sih dari sculpting nya sudah cukup oke juga ya untuk beats nya ya ini adalah hand parts yang datang dengan figurnya, lumayan lah ya, kelihatannya gak banyak banget, tapi sudah cukup oke untuk figurnya ana ini ada extra join nya, stand untuk figurnya, base nya, dan terakhir plastik untuk si penparts-parts nya ya kita akan bikin pose dengan figurnya si figma ana ini, pertama tadi saya bilang saya akan pakai band scarf nya, tapi pertama kita ganti dulu untuk face part nya saya pakai yang shouting expression ini ya, pakai bandannya seperti ini aja, setelah dicopot head part nya, tinggal dipasang seperti ini, sangat simple ya lalu tinggal dipasang lagi aja untuk head part nya, of course jika kalian bingung tinggal baca instruction nya aja ya, tapi menurut saya ini simple dan straight forward untuk yang tangan kirinya, saya mau posein dia lagi pegang ultra senji raketsu yang posisi tertutup ya, tinggal dipasang aja, untuk tangan kiri seperti ini ya, straight forward ya dan untuk tangan kanan nya, saya akan posein dia lagi memegang beats nya, ya, jadi tangan kiri pegang ultra senji raketsu yang tangan kanan nya memegang beats nya jadi menurut saya ini sudah cukup oke ya, menurut saya seperti yang saya bilang tadi, untuk extra pass dari figurnya figma ana ini menurut saya cukup menarik ya ya, seperti ini aja, tinggal diposein kita aja sedikit lagi sesuai yang kita mau untuk posenya, dan kira-kira seperti ini pose yang saya bikin untuk figma ana di video ini kita pasang ke stand yang sudah di touch ke base nya seperti ini, dan kita sudah selesai untuk bikin pose dengan figma ana kyoyama untuk size comparison, yang pertama dengan figma yoa sakura lalu dengan figma panther atau n takamaki lalu dengan srv guards nobara kugisaki yang terakhir dengan srv guards sensi oke, sampai sini aja untuk unboxing nya kita langsung masuk ke review untuk figurnya si ana dari sisi penampilan menurut saya penampilan figurnya ini sudah bagus ya dari sisi sculpting dan mating untuk figurnya dan untuk extra parts nya menurut saya sudah bagus dan dari sisi kemiripan figurnya sudah mirip dengan karakternya ana yang kita lihat di manga maupun di anime nya untuk extra parts yang dapat menurut saya ini cukup bagus saya senang ada dapet bandana ini, ada articulation juga ada scarf nya tapi mungkin favorit part saya adalah ultra senji raketsu nya dan beats nya ya menurut saya itu bagus tapi bundle nya menurut saya a nice start juga buat figurnya figma ana ini overall saya suka dengan jumlah extra parts yang dapet dengan figur ini hand parts nya menurut saya cukup oke untuk jumlah nya dan overall secara penampilan semua parts nya juga bagus jadi menurut saya this is a nice figma figure dengan good extra parts jika kalian suka ana dan shaman king menurut saya figma ana kyoyama ini recommended ya untuk anda ya oke sampai sini aja untuk unboxing dan review untuk figma ana kyoyama ini gimana menurut anda untuk figurnya si figma ana ini apa menurut kalian extra parts nya bagus extra parts mana yang kalian suka apakah itu scarf nya beats nya atau ultra senji raketsu nya atau bindle nya let me know down in the comment dan let me know apa menurut kalian figurnya si ana ini bagus ya untuk next video saya akan unboxing dan review ini nendoroid yumeko jabami dari kakek gurui ditunggu untuk next video nya ya dan seperti biasa jika kalian mau support saya please consider to like share video enable notification dan jangan lupa untuk subscribe to the channel thank you for watching I will see you in the next video bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati